Mereka menuntut pemukap setempat segera merealisasikan pengespalan jalan ke daerahnya sepanjang 12 km. Mereka juga meneriakan tuntutan untuk segera menempatkan dokter di Puskesmas Kota Baharu dan membangun fasilitas pendidikan. Menurut pengunjuk rasa tidak ada dokter serta mobil ambulan kerap tidak ditempat sehingga masyarakat kesulitan berobat. Kedatangan pengunjuk rasa disambut Wakil Bupati Aceh Singkil, Sadzali. Dalam kesempatan itu, Sadzali menyatakan jalan ke Kota Baharu tahun ini sudah dalam tahap perencanaan. Setelah selesai perencanaan, selanjutnya dilakukan pengespalan. Semua tuntutan, semua permohonan. Tentu akan kita bahas. Setelah selesai perencanaan diperhitungkan di sekitar Juni-Juli nanti, kita akan membicarakan dengan PTU bertakut. Karena jalan itu adalah mili HGU. Namun, untuk kepentingan rakyat, dia tidak bisa merhabatnya. Demonstran meminta janji pengespalan jalan ke Kota Baharu dilakukan secara tertulis. Dan Wakil Bupati menyetujui menandatangani perjanjian tersebut. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serampi on TV. Belum tersentu, belum tersentu, apapun. Hari ini, kami tidak tinggal diam.